Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama kami di channel teknisi Android disini saya akan berbagi pengalaman eksekusi pola Redmi 5 Plus ya Redmi 5 Plus ini tidak bisa masuk factory reset atau mode recovery jadi solusinya kita eksekusi menggunakan unlock tool ya kita akan eksekusi menggunakan unlock tool karena terlalu sulit udah berapa kali saya coba Redmi 5 Plus ini tidak bisa masuk recovery mode ya kita lanjut saja ke tahap eksekusinya kita lagi open unlock toolnya ya unlock toolnya sudah kita buka ya disini seperti ini ya disini kita lanjut saja ya gitu disini kita kita pilih logo Mi ya kita pilih security nah disini kita tulis Redmi 5 Plus A sesuaikan dengan chipsetnya dan kita pilih factory reset ya kita pilih factory reset ya ya sebentar sebentar untuk teman-teman semua di khususkan untuk teknisi pemula jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk update video berikutnya ya ya seperti ini tampilannya Redmi 5 Plus ya kita matikan dulu ya setelah itu kita siapkan USB micro USB ya kita siapkan micro USB kita akan coba mode kita coba menggunakan kita coba menggunakan kita coba menggunakan tekan tombol ya follow full up ya ya kita tekan follow up bisa terdeteksi apa enggak apa enggak ya ya enggak bisa ke-deteksi Ayo kita coba lagi kita coba lagi ya tetap juga enggak bisa kedetek enggak bisa kelihatan juga nah dengan ini kita harus buka casingnya kita menggunakan seharusnya ini harus menggunakan test point ya kita harus menggunakan test point karena dengan dengan cara ini enggak bisa kedetek jadi kita harus Hai tes point ya kita buka slot simenya dulu tracingnya dan buka backdoor nya nah dia seperti ini ya kita ambil pinset untuk shotkan di titik dua ini yang kayak di gambar ini saya kan ya kayak di gambar ini akan shotkan sambil tancapkan micro USB nya ya oh ya sebelumnya kita harus buka konektor baterai nya kita buka konektor baterai nya setelah itu kita shotkan titik dua yang ada di gambar tadi tuh seperti di gambar tadi tuh ya sudah terlihat 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 kita pilih faktori riset ya faktori riset kita tunggu ya proses perjalan oke dan selesai kita pasang kembali konektor baterai nya dan hidupkan kembali handphone nya ya kita akan pasang kembali konektor baterai nya dan kita hidupkan kembali konektor baterai nya sebentar ya kita hidupkan kembali handphone nya kita tunggu sampai booting ya hidupnya agak butuh waktu 4-5 detik ya baru bisa nyala karena masalah handphone ini susah masuk recovery mode dengan mode fastboot tidak bisa masuk solusinya untuk eksekusi pola nya itu harus dengan cara ini ya kita tunggu sampai selesai ya sampai selesai booting nya kita tunggu untuk teman teman semua yang pernah mengalami kasus seperti ini silahkan coba dengan cara ini saya jamin 100% akan berhasil ya kalau ada Xiaomi yang susah masuk recovery mode atau fastboot mode gunakan cara ini insyaallah akan berhasil dan jangan lupa like and subscribe channel ini supaya bisa berkembang untuk video update berikutnya setiap minggu yang mau tanya-tanya juga silahkan 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 komen di kolom komentar saya siap berbagi pengalaman atau tutorial sama-sama berbagi pengalaman ya teman teman botongnya mungkin butuh waktu 4 sampai 5 menit kita tunggu aja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya proses bootingnya agak lama sedikit tak sepan ya sudah booting tinggal kita set up ya pakai MIUI 9 ya kita set up kita lihat apakah terproteksi akun Google atau akun mikrutnya kita akan set up dulu gimana apa bisa langsung booting ke tampilan menunya atau terprotek di akun Google nya kita akan coba set up dulu hasilnya seperti apa ya 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 selamat menikmati selamat menikmati semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa like and subscribe channel ini untuk update video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh